Tunggu minta maaf juga ya Soal pertikaian kita di fila nyatan terkesa Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ikatan cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OKE Perempuan ini harus membayar mahal kematian adik saya Perempuan yang sudah saya berikan tisu itu Saat dia menangis Semata-mata karena saya tidak pernah suka melihat wanita yang menangis Orang yang gue lihat di mobil itu Itu kan yang kasih gue tisu kan Dan ini udah beberapa kali gue ketemu dia Apa ini kebetulan? Atau Dan kebetulan banget bisa ketemu lagi disini Di deket rumah Sienna lagi Dia ngikutin gue Halo Elsa Saya Abimana Kakaknya Sienna Semoga secepatnya kita bisa bertemu dan saling ngobrol Banyak yang ingin saya bicarakan dengan kamu Semoga kamu segera pulih Dan jangan banyak menangis Semua akan baik-baik saja Bagi yang tidak bersalah Kok bisa-bisanya kakaknya Sienna chat gue kayak gini ya? Kenapa dia bisa tahu gue nangis? Dan gak baik-baik aja Tapi bukan berarti gue bersalah dong Apa Apa cowok itu? Enggak, enggak, enggak Enggak mungkin Tapi cuma dia yang tahu gue nangis Kira-kira apa ya Yang akan dikatakan oleh kakaknya Sienna Dia pasti sedih Dan juga sekaligus marah Dan mungkin Menyalahkan Elsa juga Bapak tahu, Ma Ini pasti akan jadi beban buat Mama Ini yang itu deh Iya, ini kayak yang baru Terus malah gak basah Tanahnya Iya, iya Assalamualaikum 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 Sienna Gue minta maaf ya Gue baru bisa datang sekarang Gue datang sama malam Papa gue Sienna Gue bener-bener gak nyangka ini terjadi Gue gak nyangka ternyata pertemuan kita di Villa Tantorosa adalah pertemuan yang terakhir Gue minta maaf ya Gue belum bisa jadi temen yang baik buat lo Gue belum bisa ngewujudin permintaan terakhir lo Tunggu gue minta maaf juga ya Soal pertikaian kita di Villa Tantorosa Mungkin kalau kita gak berantep Mau gak akan berakhir kayak gini Dan seandainya gue bisa muter waktu Sienna Gue mungkin bisa cegah lo untuk ikut gue ke Villa Tantorosa Lo dan gue gak akan berantem Lo gak akan jadi kayak gini sekarang Gue minta maaf ya Gue minta maaf ya Gue minta maaf ya Gue minta maaf ya Sudah. Apa? Jangan lupa amat Sienna ya. Yuk. Jadi bener infonya Agus Rimba. Alsa dan Sienna bertengkar. Apa bener selama ini dia gak suka sama Sienna? Belum bisa dikonfirmasi pak. Kalau memang Elsa gak suka sama adik bapak. Tapi kenapa dia tinggal di rumahnya? Ya mungkin dengan di nginep di rumah Sienna akan lebih mudah untuk menyakiti Sienna. Apalagi mungkin dia cemburu. Karena kedekatan Nino dan Sienna. Apalagi Sienna sampai hamil. Dan kamu tahu. Cemburuannya itu bisa menggelapkan mata. Kita harus tetap puas pada ajar. Dan pantau terus si Elsa. Dia bisa sangat manipulatif. Di depan orang-orang bisa tuh dia seolah-olah dia yang paling sedih melihat Sienna meninggal. Dan dia terus mengarahkan tuduhan ke Nino. Padahal bisa aja dia yang paling senang melihat Sienna meninggal. Berarti masih ada korelasinya sama Nino pak? Sangat ada. Karena Sienna sedang mengandung anaknya Nino. Dan Elsa cemburu. Sepertinya Elsa masih cinta sama Nino. Tapi Nino udah gak peduli sama dia. Tapi mungkin itu motivenya. Tapi kenapa Nino gak mau mengakui kehamilan Mbak Sienna pak? Soal itu saya juga gak tahu. Tapi. Kalau sampai memang mereka yang sudah membuat adik saya Sienna sengsara dan sampai meninggal. Mereka harus menderita yang lebih dari Sienna. Pak Bos? Utra mana? Utra tadi izin pulang kampung. Katanya ada keluarganya yang sakit Pak Bos. Udah berapa makan siang? Makan. Udah dong pak. Udah jumlah apa nih. Alhamdulillah pak udah kenyang banget. Cuman kopinya ini Pak Bos lu angin nganterin. Tapi biasanya mayang gigi udah nganterin. Ya udah. Saya masuk dulu ya. Masuk dulu. Ya. Ren. Ya kak. Dokter untuk mama hari ini gimana? Sudah saya kondisikan Pak. Insya Allah siang ini akan datang sih. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buah nilis. Kok kamu sendirian disini? Ya aku nungguin sama. Gimana tadi kita terkondisinya kak? Duduk. Ya. Mereka mau nanya apa sama mama? Ya. Saya cuma menjelaskan kalau mama gak bisa hadir karena kondisinya sedang sakit. Makanya saya yang wakilin. Dan alhamdulillah juga tadi Pak Yuda datang. Kalau tentang pertanyaan saya sih belum tau pasti ya. Pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh pihak kepolisian? Ya cuman nantinya kita pasti masing-masing akan diri saksi kan. Kita akan dipanggil. Yang penting ketika kita dipanggil banyak pertanyaan kita harus kooperatif aja. Kita jawab apa adanya aja. Soal pertanyaan sih mungkin ya. Kalau menurut saya ya gak jauh-jauh dari sekitaran masalah kebakaran di villa lah. Apalagi villa itu kan punya mama. Tentang Sienna mestinya. Bagaimana kita mengenal Sienna dan anak lain. Mungkin seperti itu. Terus kondisi mama hari ini gimana semenjak saya tinggal? Mama sekarang lagi istirahat. Abis minum obat. Dan aku liat mama sekarang jauh lebih tenang. Mungkin karena udah cerita sama kita juga kan. Ya Alhamdulillah. Oh iya tuh masalah Rena. Tadi waktu kamu chat saya. Rena kenapa nangis ya? Aku juga gak tau mas. Dia gak mau ngomong. Dia masih di kamar itu. Dia lagi gak mau ngomong. Aku juga gak tau. Karena biasanya dia tuh gak pernah kayak gini. Ya udah kalau gitu pak. Berundin. Saya izin langsung ke kantor lagi ya pak. Kamu gak mau makan siang dulu? Ah cukup pak. Cukup. Terima kasih banyak. Makasih pak Randy. Makasih udah nampingin saya. Ya. Sama-sama pak. Mari. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tetapi di jalan Ren. Baik pak.